Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di dalam seputar Mas Barling Cakap Pemirsa mulai tahun ajaran 2019-2020 Universitas Momadia Purwokerto akan membuka program studi baru Hal ini menyusul diterimanya surat keputusan atau SK Meristek Dikti Tentang isian pembukaan program studi manajemen informasi kesehatan Program Sarjana Terapan dari Kemeristek Dikti Rektor Universitas Momadia Purwokerto Dr. Anjar Nugroho Menerima surat keputusan pembukaan program studi manajemen informasi kesehatan Program Sarjana Terapan Dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah Oleh Prof. DYP Sugiharto di ruang sidang lantai 2 gedung puat UMP Surat keputusan yang diserahkan oleh Kepala LL Dikti Wilayah 6 merupakan SK Meristek Dikti No. 399 KPT 1 2019 Tentang isian pembukaan prodi manajemen informasi kesehatan Sarjana Terapan Rektor UMP Dr. Anjar Nugroho mengucapkan rasa syukur atas penambahan program studi baru ini Ia juga menyampaikan UMP adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang paling banyak memiliki program studi dalam bidang ilmu kesehatan Di antara PTM yang lain UMP sebagai PTM yang paling banyak memiliki program studi dalam bidang ilmu kesehatan Sedikitnya UMP telah memiliki 15 prodi di bidang ilmu kesehatan seperti kedokteran, farmasi dan lain sebagainya Menurut Rektor khususnya untuk prodi manajemen informasi kesehatan ini adalah yang pertama kali dan satu-satunya di Jawa Tengah Sementara untuk penerimaan mahasiswa baru akan dilaksanakan pada tahun akademik dan efektif penerimaan dimulai 1 September 2019 Sementara jumlah sudah mencukupi, sehingga kemudian nanti untuk menghadapi akreditasi kita perlu meningkatkan kualitas SDM itu Misalnya pendidikan dosennya, lalu kemudian kinerja akademik dosennya, dan kemudian juga akan kita temui salam-salam Jadi jumlah dosennya sekarang berapa Pak? Minimal ada lima, mungkin lebih tambah jadi prodi baru itu dosen minimalnya jumlahnya lima Oh lima Pertama kebutuhan pasar memang memiliki sebetulnya Pasar-pasar untuk penerimaan kesehatan masih sangat besar Sementara program studi yang ada di Indonesia sangat minim Tadi disebutkan oleh Prof. DYP bahwa ini adalah yang pertama, ini adalah yang pertama di Jawa Tengah Sementara itu Kepala LL Dikti wilayah 6 Jawa Tengah Prof. DYP Sugiharto saat ditemui seoseh acara mengungkapkan Perkembangan perguruan tinggi salah satunya ditandai dengan berkembangnya jumlah prodi baru Ini maknanya perguruan tinggi diberi kesempatan membuka prodi-prodi baru, khususnya prodi-prodi baru yang betul-betul diperlukan oleh masyarakat Kalau pengajuan dari UMP ini yang kesehatan itu disetujui kenapa Pak? Maksudnya sudah memenuhi apa saja? Ya, jadi persyaratannya itu, komponen persyaratan awalnya itu adalah proposal yang diajukan, yang dinilai itu komponen dosen dan non-dosen Jadi pengajuannya sudah online, setelah ada rekomendasi dari LL Dikti diajukan secara online, dinilai oleh Dijen Kelembagaan unsur dosennya Setelah unsur dosen memenuhi, dinilai oleh LL Dikti unsur non-dosennya, unsur non-dosennya antara lain prospek tadi Prospek prodi ini kira-kira ke depan diperlukan oleh masyarakat atau tidak Prof. DYP mengucapkan selamat kepada UMP atas penambahan program studi baru ini Ia menyampaikan rasa bangga terhadap Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang berkembang semakin pesat Dari Purwokerto Ari Nugroho Banyumas TV melaporkan Menjadi kuncinya sehingga barangnya Selamat menikmati